Halo, jumpa lagi bersama saya Tom89 dari fontgraphy.x Jadi di episode video kali ini saya akan bagikan satu aplikasi yang menurut saya ini penting banget di dunia mobile photography Apalagi untuk editing foto ya sob Nah, aplikasi ini tuh bernama Adobe Gerum CC yang sudah dimodifikasi Nah, jadi di dalam modifikasi ini banyak preset yang sudah dimasukkan ya Jadi kalian tinggal pilih preset apa saja yang kalian suka Oke, buat kamu yang pengen download linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Jadi buat kalian tinggal cek aja di deskripsi Oke, langsung aja kita buka Adobe Gerum CC-nya Nanti tampilan awalnya akan seperti ini Kemudian kita tekan sign in Ini untuk khusus yang sudah mempunyai akunnya ya sob Jadi di sini kita akan memasukkan emailnya sob ya Ini contoh seperti ini Kita akan memasukkan akun yang sudah kita buat Oke, dan tunggu sampai prosesnya selesai Jika sudah nanti dia akan masuk seperti ini Sebagai contoh, di sini kita mencoba untuk mengedit foto ya sob Yang di sini kita tekan allow-allow saja Dan di sini yang time-nya kita pindahin menjadi device folder Jadi otomatis dia akan mengelopokan berbagai folder ya sob Oke, contoh Kita cari dulu fotonya yang akan kita edit Oke, contoh di sini kita foto satu ya Foto landscape Waktu saya liburan di Tasikmalaya Oke sob, ini dia fotonya ya sob Nah, lalu bagaimana sih cara memasang preset-nya Oke, di sini kita buka aja preset Dan di sini tuh banyak banget preset yang bisa kita gunakan Nih, lihat ini hasil modifikasi Adobe Lightroom ya Jadi banyak preset yang bisa kalian gunakan Dan sesuai selera ya tentunya Ya, kalian di sini bisa lihat sendiri Banyak preset yang sudah dimasukkan di Adobe Lightroom sisi ini Oke, contoh kita menggunakan preset salah satu di sini ya sob Kita pilih dulu sesuai selera Karena ini banyak banget Jadi kita tuh lumayan pusing juga nyarinya ya Cuman karena ini sebagai contoh saja Jadi kita pilih yang menurut kita tuh cocok aja ya Jangan jadikan tutorial ini sebagai patokan Tapi ini hanya sebagai contoh saja Nah, jika sudah kita tekan tanda centang di pojok kanan atas Dan kita lihat foto sebelumnya Ini foto sebelum di edit dan ini foto sudah di edit Menggunakan cinematic ya sob Nah, lalu bagaimana sih cara set hasil editan kita Menggunakan Adobe Lightroom sisi ini Kita tekan tanda ini Lalu di sini kita save to original Lalu kita pilih yang limit to 2048vx atau pixel Kita tekan OK dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ya sob Nah, ini sudah berhasil kita simpan ke galeri Lalu kita tinggal keluar aja dari aplikasi Adobe Lightroom Cukup mudah bukan sob? Nah, buat kalian nih yang pengen install aplikasi ini Wajib menghapus aplikasi Adobe Lightroom CC Yang sudah kalian download di Playstore Karena akan bertrok dengan Adobe Lightroom CC yang sudah dimodifikasi Oke, jadi saran saya kalian hapus dulu aplikasi Adobe Lightroom CC Yang kalian download di Playstore Dan barulah install aplikasi yang sudah kalian download di deskripsi video ini Oke, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini Klik tombol share jika merasa video ini bermanfaat Dan klik tombol subscribe jika kalian ingin berlangganan ke channel PondGraphy.ex Langganan ke channel PondGraphy.ex ini gratis dan tidak berbayar sob Sekali lagi, gratis berlangganan di channel PondGraphy.ex Oke, dari saya Tom89 Pamit undur diri dan salam Jepren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!